Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sawadudikan kampung Jumpa lagi di channel pendidikan kampung Channel yang membagikan informasi-informasi terbaru Tentang dunia pendidikan Dan aplikasi-aplikasi terbaru yang sering digunakan Dalam dunia pendidikan Sawadudikan kampung Kali ini channel pendidikan kampung akan memberikan informasi Bagaimana cara menjadi Seorang proktor Di ANBK Level SD Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Kita menuju dulu browser Di alamat link Yang sudah disediakan Di layar Di ANBK kita masuk ke sini Langkah awal Kita login dengan user dan password Yang sudah diberikan oleh dinas pendidikan setempat Masukkan Nah yang saya praktikan Untuk saat ini Untuk yang mengikuti ujian online Untuk menjadi proktor Di ujian online Nah sahabat Disini Kita lihat yang bagian yang simulasi ini Kemudian kita klik yang bagian komputer proktor Nah disini sudah nampak Nah disini sudah nampak kode server ini Untuk masuk ke akun proktor Kemudian ini adalah password yang digunakan Langsung saja kita download dulu aplikasi untuk komputer proktornya dulu ya Kemudian yang berikutnya kita baru ke klien ya Ini kita menuju ke komputer proktornya Ini kita menuju ke komputer proktornya Ada bagian yang download berkas ini Kita klik Nah ini sahabat silahkan download Sesuai dengan komputer yang digunakan oleh sahabat ya Kalau saya menggunakan yang 64 bit Nanti saya akan download yang 64 bit Silahkan di klik Kayak gini Kemudian setelah sahabat download ya Kita tunggu sampai selesai ya dulu Nah jika sahabat sudah download Nanti dapat folder yang seperti ini ya Dalam bentuk zip ya Boleh sahabat pindahkan ke D Seperti saya Saya pindahkan ke D Letakkan saja disini Kemudian kita ekstrak saja disini Atau sahabat buat Buat juga folder Boleh ya Namanya Admin A-N-B-K Boleh kayak gitu Boleh ya Nanti ini letakkan di bagian dalam sini Pastelkan ya Yang kita download tadi Kemudian kita ekstrak saja disini Ekstrak here Nah setelah di ekstrak here Kita buka ini Kita buka proktornya Kita buka Nah kita run ya Kita klik ya Kita klik Kemudian nah tampilnya seperti ini Kita run ya Kita run Kita run Kita tunggu Nah ini Berarti ini sebagai komputer proktor ya Komputer proktor Komputer yang mengatur jalannya Ujian secara online Ya itu komputer proktor itu ya Komputer servernya itu Sebenarnya ini untuk perantara kita menuju ke servernya ya Jadi ini komputer proktor Tidak perlu spesifik yang khusus yang tinggi RAMnya Yang Cepat aja rumayan ya I5 aja sudah Atau I3 juga bisa dijadikan komputer proktor ya Nah selanjutnya Kita masukkan link Username yang password Di bagian ini ya Di bagian assessment ini ya Ada komputer proktor kita klik ya Bukan yang di assessment ini Yang di bagian simulasi Karena sekarang kita melakukan simulasi ya Lihat disini ada tulisan komputer proktor Nah kita gunakan user yang kode server ini Ctrl C saja copy Masukkan ke sini Kemudian kita tekan window lagi Ya Kemudian passwordnya kita tekan ke ini ya Nah Oke Kita submit Oke Nah sahabat Tampilan awal dashboardnya Sepertinya seperti ini Nah ini Ini sebenarnya jumlah pesertanya belum terlihat Nah langkah yang awal Kita menuju ke Status test Kita klik semua Status test Nah status test Ini ada simulasi 1 ya Tahap 2 Simulasi 1 Nah kemudian kita Cek lagi Di daftar peserta test Nah Kemudian kita klik Di bagian kelompok test Nah di bagian kelompok test ini Jangan sahabat lupa Pilih yang bagian asing all ya Asing all Untuk memilih peserta Sehingga nanti Dia tertulis di sini Ada jumlah peserta 30 30 peserta yang login Kemudian di Menuju lagi Status peserta Oke Kemudian daftar peserta Oke Kemudian di Kita lihat di status test Nah Di status test ini Untuk mendapatkan token Kita tekan refresh Oke Cukup ini ya Tekan refresh Tekan refresh Maka kita akan mendapatkan token Nanti yang digunakan Untuk siswa Login ke Komputernya ya Login ke ujiannya Atau simulasinya Nah ini sampai Dengan sini Nanti berikutnya Kalau ternyata Di perjalanan Ada siswa yang di reset Kita lihat di daftar Login peserta ini Nah misalkan ada peserta ini Berarti ini tinggal Kita reset Kalau misalkan Siswanya minta reset Kalau tidak Tidak usah ya Kemudian di request reset ini Kalau ini ada permintaan Dari siswa yang mau di reset Nah selanjutnya Jangan Jangan di skip dulu videonya Kita lanjut ke Video bagaimana Cara Siswa masuk ke dalam Komputer ujian Nah selanjutnya Untuk Untuk komputer klien Untuk komputer siswa Yang tentunya harus kita download Adalah bagian sebelah sini ya Disini kita download Kita cari Untuk Klien ya Ini ya Exam browser Klien Yang pakai angin Rasanya Yang Darwin ini juga bisa Exam browser klien Ini juga Bisa kita pakai Yang 64 bit Yang atas aja Kita coba ya Silahkan di download Nah jangan lupa Kemudian siswa itu Dicetakkan kartu Untuk ujiannya ya Daftar peserta disini Jadi untuk cetak kartu itu Di bagian daftar peserta Cetak Nah ini kartu Untuk login peserta Nah biasanya kartu login peserta ini Keluar Sebelum pelaksanaan Ujian Satu hari Atau bisa jadi Dua jam atau tiga jam Sebelum pelaksanaan ujian Bisa jadi terjadi Seperti itu ya Nah ini Sifatnya sementara Karena simulasi Nah yang dijadikan user Untuk masuk Peserta itu Yang ini ya User dan passwordnya ini Jangan lupa bintangnya Di setiap ini ada bintang ya Nah File exam browsernya Seperti ini ya Saya tunjukkan nanti Tampilannya akan Di Saya videokan dengan Menggunakan handphone ya Karena Tidak bisa direkam Melalui layar Tanpa teknik khusus Jadi Untuk mempermudah kita Saya gunakan handphone saja Merekam untuk Tampilan layar Klien ya Oke Selanjutnya sahabat Para proktor Yang kita download tadi ya Yang kita download tadi Kita simpan di Folder D saja Di setiap Komputer Dari komputer klien ya Kemudian kita buat saja Di sini namanya Klien Kemudian kita ekstrak Saya disini Ekstrak here ya Nah Kalau ini mau dijadikan Di logo di depan Tinggal Sahabat Send to Send to desktop saja ya Dia jadi Jadi dia Tampilnya nanti Di depan seperti ini ya Tampilnya Di depan sini Exam browser Kayak gini ya Untuk klien ya Nah kita klik saja Yang bagian ini Kemudian kita run Ya Kita run Run Nah sahabat Tampilannya seperti ini Ini tidak bisa disaksikan Dengan Rekam layar biasa ya Berarti nanti Saya akan menggunakan HP Agar saya bisa merekam Kegiatan yang ada Di dalam Komputer siswa ya Seperti itu ya Seperti itu ya Untuk Sebagai pembelajaran ya Untuk keluar kembali ya Tinggal kita Kontrol CB saja ya Jadi sahabat ini Tampilan dari Komputer klien ya Tampilan dari komputer klien Seperti ini Sudah saya masukkan Passwordnya Nanti kita login Kemudian ini adalah Tampilan dari Komputer server Atau komputer proktor Untuk Apa namanya Semacam Pengecekan Untuk sistem Dari sistem klien Kita coba login saja Kita login ya Jadi ini Saya buat pakai HP saja Jadi agak bergoyang-goyang Agak Malam dimaklumi ya Nah selanjutnya Kita buat Nama disini Ya Buat nama disini Namanya Juna Misalkan ya Misalkan saja ya Kemudian Jangan Juna Yang satu ini Tadi siapa namanya Ambil dari sini ya 20 ini siapa namanya Jangan Juna Dia namanya 20 Juna saja buat ya Kemudian username nya Bulan Januari Misalkan Bukan username Tanggal lahirnya 2000 berapa 2000 berapa ya 2010 2010 bisa enggak Coba aja ya Nah sekarang ini token Token kita lihat token Di bagian komputer proktor Nah ini token ya Token nya itu RZZBGC Tinggal masukkan token ke sini ya RZZBGC Submit ya Muter lagi ya Oke selanjutnya Oke selanjutnya kita Konfirmasi untuk Mulai tes Nah ini tampilan soal simulasinya Seperti ini ya Untuk level SD ya Kemudian Daftar soalnya ada Disini ya Untuk uji coba ya Kemudian siswa Cukup menjawab Hanya dengan Memilih A Sampai dengan Opsi D Kemudian soal berikutnya Ya kan Ya mungkin itu sahabat ya Bagaimana kita Mensimulasikan proses Seorang proktor Mengawasi kegiatan AMBK Di level Jenjang SD Terima kasih telah menonton video ini Dukung terus channel pendidikan kampung Dengan cara subscribe Like dan share See you in the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh